Pemirsa pasangan suami istri asal desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, sukses menjalankan bisnis ternak kambing. Saat momen idul adha seperti ini, bisnis Pak Sutri tersebut ramai kebajiran pesanan. Setiap pagi, Satria Dwi Kribian dan Lulu Sersiawan, pasangan suami istri di desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, menakuni usaha beternak kambing. Kambing yang diternak berbagai jenis, mulai dari kambing jawa, domba dan peranakan domba dopar. Keduanya selalu kompak merawat hewan ternak sekaligus membersihkan kandang. Usaha ternak kambing ini ditekuni sejak tahun 2020. Memasuki bulan idul adha ini, keduanya kebajiran pesanan. Kandang yang mereka miliki semula hanya berkapasitas 10 ekor, kini Satria beserta istri berhasil mengembangkan bisnis ternak kambing dengan kapasitas kandang 100 ekor. Perawatan tak hanya selalu tentang masalah makanan, melainkan mereka juga rajin merawat kesehatan ternak kambing mereka, mulai dari pemberian vitamin hingga obat-obatan lainnya. Hingga hamin 10 idul adha dari 30 ekor kambing yang siap untuk kurban, kini sudah terjual sebanyak 29 ekor. Ada kok, ya mulai yang wajib itu pakai obat cacing, vitamin, sama antibiotik. Ada. Yang wajib pasti tiga itu. Karena melihat peluang yang sekarang ini di dunia peternakan itu, saya pikir itu menjanjikan ya, untuk itu saya selalu mendukung dan men-support apa yang sudah dilakukan oleh Mas Satria. Untuk apa itu yang pernah dialami oleh keluarga, untuk masalah di dunia peternakan ini mungkin juga ada kendala ketika kambing itu ada yang melahirkan, lahiran terus ada anaknya yang mati, kayak gitu. Itu yang pernah kami alami. Untuk proses mulai dari peternak sampai proses penjualan, kita untuk peternak itu biasanya kalau untuk pakan, kita minta bantuan orang lain untuk proses apa itu mengambil rumputnya. Terus untuk proses penjualan, kita selama ini dilakukan sendiri, tentunya kita mengandalkan media sosial dan lingkungan sekitar. Setiap satu ekor kambing dijual dengan harga mulai dari 3 juta hingga 4 juta rupiah, tergantung besar kecilnya ukuran hewan. Sedangkan pemasaran dilakukan secara manual dan didukung media sosial.